SMP Negeri 1 Giri Mulyo Kepala SMP Negeri 1 Giri Mulyo Sriharini mengatakan di sekolahnya ada 119 siswa yang mengikuti UNBK. Sebelum UNBK para siswa ini telah mengikuti tryout yang diselenggarakan sekolah agar tidak gagap saat menghadapi ujian sebenarnya. Pihak sekolah juga telah mempersiapkan berbagai sarana penunjang UNBK seperti teknisi listrik dan jaringan internet serta genset. Ada dua ruang tiga dan persiapannya selama ini sudah terkonsensikan melalui simulasi dan juga gadi bersih ya untuk UNBK-nya. Sedangkan secara materi kami persiapan anak-anak dengan adanya pelajaran tambahan dan juga persiapan-persiapan lain yang ini di handle oleh Bapak Ibu Guru semuanya. Kepala Distrik Pora Kulonprogo Sumarsono berharap agar infrastruktur seperti listrik dan jaringan internet selalu lancar selama UNBK berlangsung. Distrik Pora Kulonprogo sudah bekerjasama dengan PLN Watas agar tidak melakukan pemadaman listrik saat ujian. Sudah UNBK semuanya ada 49 yang di sekolah sendiri, ya ada 30 di sekolah lain menumpang. Ya harapan kami season pertama ini nanti bisa lancarkan UNBK tiga sesi ya. Nah ini sesi kedua nanti jam 10. Nah harapan kami hari ini sampai hari besok mes itu listrik lancar semuanya. Nggak ada gangguan listrik. Yang kedua sinyal lancar semuanya karena soal juga harus pakai sinyal. Lebih jauh Sumarsono menjelaskan dari 79 SMP yang menggelar UNBK tahun ini, 49 SMP di antaranya sudah melaksanakan UNBK secara mandiri dan 30 sisanya masih harus menumpang di sekolah lain. Jumlah penyelenggara UNBK SMP mandiri ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sejumlah 31 SMP. Menumpang katalah ada SMP yang belum punya komputer, belum cukup. Nah menumpangnya di sekolah lain, di SMA atau SMK atau SM terdekat. Jumlah sekolahnya berapa? Yang menumpang 30. Berarti sisanya berapa? Total untuk peserta ujian SMP MTS itu 5.966. Selain meninjau SMP Negeri Satu Giri Mulyo, Dizdikpora juga meninjau pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional di SD Negeri Tanjung Harjo. Di sekolah ini terdapat 27 siswa peserta ujian dan seluruhnya telah mengikuti berbagai persiapan praujian secara matang. Ya yang jelas dalam menghadapi USPN 2019 ini, kita bersama dengan teman-teman di SD Negeri Tanjung Harjo mempersiapkan mulai sejak dinilah dari kegiatan praujian. Yang di sana ada pemberian tambahan, pelajaran tambahan, terus ada latihan-latihan ujian. Yang dilaksanakan mulai dari latihan dibuat sendiri soalnya, bisa doal dari kecamatan, dan soal dari tingkat kabupaten itu yang terakhir. Tahun ini di Kulon Progo terdapat 5.964 siswa SMP dari 79 sekolah yang mengikuti UNBK dan 6.120 siswa SD dari 363 sekolah yang mengikuti USBN SD. Sementara itu pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SMP Negeri 1 Klaten hari ke-2 terkendala masalah listrik. Hubungan pendek listrik membuat listrik di sekolah padam sehingga ujian di sesi pertama terhenti. Pihak sekolah langsung menghubungi petugas PLN untuk melakukan perbaikan. Namun karena jaringan listrik tidak bisa segera kembali normal, pelaksanaan ujian dilanjutkan dengan menggunakan genset. Akibat kejadian ini peserta ujian sesi pertama diberi tambahan waktu hingga pukul 12 siang dan pelaksanaan ujian sesi kedua dan ketiga mundur hingga 2 jam. Sudah jalan, kemudian di sekitar setengah waktu lah, setengah waktu itu ada adaan listrik, itu yang konslet. Nah akhirnya kan terus dihentikan, tapi anak-anak sudah paham mereka tidak panik apa enggak. Kemudian kita hubungi PLN, PLN sudah bisa mengatasi dan instruksi kan dilanjutkan pakai genset, maka kita lanjutkan pakai genset. Salah satu siswa Dewi mengaku sempat panik akibat kejadian tersebut. Ia berharap pelaksanaan ujian untuk hari berikutnya dapat berjalan normal kembali. Sebelum jam 10-an. Gimana? Pas konslet itu gimana? Ya langsung mati gitu aja. Pertama kan mati lampu, terus komputernya belum mati. Terus akhirnya komputernya ikut mati itu let berapa menit ya? 15 menit apa berapa menit gitu, terus termati. Terus yaudah, pada rame sendiri-sendiri. Mati terus panik gitu? Ya ada yang panik sih tapi enggak lama. Cuman sebentar.